Ini saya akan perlihatkan contoh interest yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, yaitu kita cari interest seperti ini. Jangan kita cari interest yang masih sangat mudah seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini interestnya masih sangat mudah sekali. Jumpa lagi di channel youtube kami, pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua, cara kita melakukan pengambilan nantris untuk kita lakukan penyambungan agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah, pastikan untuk kita lakukan pengambilan nantris itu, pohon indukan durian kita sudah produktif atau sudah berbuah. Jangan kita ambil nantris pada pohon indukan durian kita yang belum pernah berbuah sama sekali, apalagi yang tumbuh berasal dari biji. Karena sama halnya nanti apabila kita sudah lakukan penyambungan dari hasil sambungan kita, akan berbuahnya sangat lama, karena sama halnya kita lakukan penanaman dari biji. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat pohon indukan durian saya yang di mana sudah sering berbuah, dan nantinya di sini saya akan lakukan pemanjatan pada pohon durian saya di sini, untuk saya perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan pengambilan nantris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya. Baik, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan pengambilan nantris yang baik untuk kita lakukan penyambungan, yang di mana di sini saya akan lakukan pemanjatan dari pohon durian saya. Baik, para sahabat, ini saya sudah berada di atas pohon durian saya, dan saya sarankan untuk kita lakukan pemanjatan, harus kita hati-hati. Dan bisa saya perlihatkan para sahabat kondisi pohon durian saya sekarang di sini lagi berbunga. Ini bisa saya perlihatkan. Baik, para sahabat, langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan pengambilan nantris yang baik untuk kita lakukan penyambungan. Ada pun untuk kita lakukan pengambilan nantris, saya sarankan kita lakukan itu pada pagi atau sore hari. Jangan kita lakukan pada saat siang hari atau saudara sudah panas, karena bisa mengakibatkan penguapan yang tinggi pada entris yang sudah kita lakukan pengambilan nantinya. Kemudian untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita ambil nantinya, yaitu kita cari entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini saya akan perlihatkan contoh entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, yaitu kita cari entris seperti ini. Yang di mana dari mata-mata tunas itu sudah menonjol seperti ini, namun belum mekar. Jangan kita cari entris yang masih sangat muda seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini entrisnya masih sangat muda sekali. Jadi ini rawan mengalami pembusukan apabila kita melakukan penyambungan. Karena untuk kandungan air dalam entris di sini masih sangat tinggi. Jadi kita cari entris itu seperti ini, yang tidak tua dan tidak juga terlalu muda. Dan ini saya akan perlihatkan contoh entris yang tidak baik juga kita lakukan penyambungan seperti ini, yaitu entris yang sudah terlalu tua. Dibanding dengan ini bisa kita lihat para sahabat dari warna daunnya saja sudah sangat beda jauh sekali. Begitu pula juga yang masih sangat muda sekali seperti ini. Bisa kita lihat perbandingan daunnya. Kemudian di sini agar nanti dari hasil sembungan kita bisa cepat berbuah, saya sarankan itu kita ambil entris yang tumbuh pada cabang-cabang sekunder pohon durian kita. Karena kita ketahu bersama bahwa pohon durian itu hampir rata-rata mengeluarkan bunga itu pada cabang-cabang sekundernya. Misalnya seperti ini bisa saya perlihatkan para sahabat, ini cabang sekunder pohon durian saya yang di mana di sini yang tempat keluarnya bunga. Baik, ini saya akan lakukan pengambilan entris. Ini lagi contoh entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan seperti ini. Jangan kita ambil entris yang sudah bekar seperti ini. Baik, para sahabat, inilah contoh entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan, yaitu kita cari entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata-mata tunis yang sudah menonjol seperti ini, namun belum mekar. Baik, para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan pengambilan entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.